Kita mulai Sapa Indonesia Malam, Saudara Panitia Kerja Komisi 8 DPR bersama Kementerian Agama membahas usulan tarif haji dari pemerintah sebesar 69 juta rupiah. Komisi 8 mengkaji komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah. Usulan pemerintah terkait ongkos haji saat ini dibahas oleh DPR. Ketua Komisi 8, Asyabul Khafi, menyebut bahwa biaya yang dibebankan kepada jemaah akan dikaji. Komisi 8 sendiri saat ini menilai kenaikan biaya haji akan memberatkan jemaah. Menjadi 5.600. Jadi kita lakukan secara bertahap. Kalau tahun 2022 kan 30-70, karena sekarang usulan kementerian kan 70-30. Nah itulah yang sangat drastis, karena dia balik. Sehingga membuat para calon jemaah itu kan menjadi kaget. Kaget dan memeratkan. Apalagi dengan limit waktu 1 bulan harus melunasi. Tapi isya lah, kita berjuang lah. Mudah-mudahan posisi 50-50 atau 45-45 lah. Kementerian Agama mengusulkan biaya rata-rata penyelenggaran ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar 98,8 juta rupiah. Dari jumlah ini, pemerintah mengusulkan kepada DPR biaya haji yang dibebankan ke jemaah sebesar 70% dari biaya rata-rata BPIH, yakni 69,1 juta rupiah. Menurut Kementerian Agama, komponen biaya haji per jemaah terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar 33 juta rupiah. Biaya akomodasi di Mekah sebesar 18 juta rupiah. Biaya akomodasi di Madinah sebesar 5,6 juta rupiah. Dan biaya hidup atau living cost sebesar 4 juta rupiah. Lalu saudara ada biaya visa haji 1,2 juta rupiah dan paket layanan masyair atau proses ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah sebesar 5,5 juta rupiah. Tahun ini Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sama seperti sebelum pembatasan diberlakukan oleh Arab Saudi akibat pandemi. Selain itu, tidak ada lagi pembatasan usia bagi jemaah haji seperti tahun lalu. Dari total 221 ribu kuota jemaah haji Indonesia, ada 203 ribu lebih kuota untuk jemaah haji reguler. Sementara ada 17 ribu lebih kuota untuk jemaah haji khusus. Ada pun jemaah yang diberangkatkan tahun ini berasal dari jemaah yang telah lunas bayar pada tahun 2020 sebanyak 84 ribu lebih jemaah. Jemaah lunas tunda tahun 2022 sebanyak 9 ribu lebih jemaah. Ada pun yang berhak berangkat tahun ini sebanyak 108 ribu lebih jemaah. Dan saudara perkembangan terkini apa saja hasil kajian panitia kerja haji di Komisi 8 DPR bersama Kementerian Agama akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, sudah ada Mas Niramawati yang saat ini berada di gedung DPR Jakarta. Wati, selamat malam. Apa saja yang kemudian menjadi kritikan panjang Komisi 8 terkait dengan usulan tarif haji oleh Kementerian Agama sebesar 69 juta rupiah ini? Iya, Nilo dan juga saudara, memang hari ini ada Komisi 8 melakukan rapat panja dengan beberapa stakeholder. Memang ini membahas bagaimana biaya haji 2023 yang menjadi total 69 juta rupiah per satu orang jemaahnya. Ada pun untuk dari rapat panja tadi dari Komisi 8 itu membahas dengan stakeholder itu bagaimana dengan komposisi-komposisi dari biaya haji ini. Dan juga memang ada pun yang ditekankan dari Komisi 8 yaitu bagaimana akomodasi dan juga biaya selama di Mekadah Madinah. Nah, untuk akomodasi sendiri itu dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi atau pulang pergi sebesar 33 juta rupiah. Dan ini memang dikaji oleh Komisi 8 itu mengapa harga ini melambung tinggi sampai 33 juta rupiah, di mana sebelumnya itu hanya 29 juta rupiah di tahun sebelumnya, pada tahun haji sebelumnya. Dan ini dari Komisi 8 berharap dari angka 33 juta rupiah ini bisa diturunkan, bisa menjadi 27 juta rupiah atau setara dengan tahun lalunya. Dan juga tidak hanya dari akomodasi, tiket pesawat pulang pergi juga pemerintah atau maksud kami dari Komisi 8 juga mengkaji bagaimana harga hotel dan juga konsumsi selama di Mekadah Madinah juga. Ada pun dari rincian biaya haji 2023 dengan total 69 juta rupiah itu terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar 33 juta rupiah, akomodasi Mekah sebesar 18 juta rupiah, akomodasi Madinah sebesar 5,6 juta rupiah dan juga biaya hidup sebesar 4 juta rupiah, visa sebesar 1,2 juta rupiah dan juga paket layanan masyair sebesar 5,5 juta rupiah. Dan jika kita lihat lagi memang harga dari biaya haji tahun 2023 ini menaik atau hingga hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 39 juta rupiah. Dan ini memang dari komposisi dari biaya haji 2023 itu sebesar 70 persen dari biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH dan 30 persennya dari dana manfaat biaya haji. Dan juga dari komisi 8 DPR RI itu mengusulkan agar dari komposisi ini 50 persen dari BPIH dan juga 50 persen dari dana manfaat. Dan juga dari komisi 8 menginginkan dari biaya haji 2023 ini yaitu maksimal 50 juta. Namun ini masih perlu dikaji oleh komisi 8 dan juga beberapa stakeholder. Dan tadi dari dirjan haji dan uber juga menyebutkan memang pengkajian harga haji atau biaya haji pada tahun 2023 ini masih berlangsung. Dan juga dari dirjan haji dan uber menyebutkan bahwa hangka 50 juta ini tidak bisa dipastikan atau tidak bisa ditetapkan sebagai biaya haji 2023 ini. Dan ini muncul karena adanya beberapa dari anggota komisi 8 yang menyebutkan bahwa diharapkan dari biaya haji ini bisa 50 juta rupiah untuk tahun 2023 ini. Memang dari hasil rapat panja antara komisi 8 dengan beberapa stakeholder juga menyebutkan bahwa dari biaya haji dan juga beberapa komposisi-komposisi biaya haji yang bisa ditetapkan itu masih perlu didalami dan juga masih perlu dikaji dan juga nantinya dari komisi 8 sendiri akan tetap melakukan rapat panja dengan beberapa stakeholder dan nantinya jika dari rapat tersebut bisa diputuskan pada 13 Februari 2023 nanti. Mas Nih, tapi kalau Anda melihat, menganalisa dari proses yang berlangsung saat ini, kira-kira peluangnya akan seperti apa? Mungkinkah ini akan lolos dengan nilai yang sudah disebutkan tadi? Iya memang untuk peluang dan juga apakah nanti bisa lolos di angka 50 juta, emang ini masih dalam kajian dari komisi 8 dan juga beberapa stakeholder dan untuk nantinya bagaimana dari komisi 8 dan juga merintah menetapkan bagaimana harga fix atau harga pasti dari biaya haji 2023 ini memang masih dalam kajian dan juga nanti dari komisi 8 menyebutkan bahwa kalau sebesarnya harga atau biaya haji dari 2023 ini bisa ditetapkan pada tanggal 13 Februari nantinya dimana itu merupakan rapat terakhir dari komisi 8 dengan beberapa stakeholder yang menaungi dari proses haji 2023 ini dan juga tanggal 13 Februari nanti akan diputuskan bagaimana dan juga berapa biaya haji 2023 ini dan memang kalau kita lihat dari biaya haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama itu memang 69 juta dan ini merupakan meningkat dengan signifikan dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 39 juta dan juga dari komisi 8 menyebutkan bahwa harga maksud kami dari biaya haji 2023 meningkat ini karena adanya biaya masyair yang juga meningkat dari Arab Saudi yang sebelumnya pada tahun 2019 hanya 1.500 dan juga tahun kemarin meningkat menjadi 5.600 dan juga ini merupakan komponen yang meninjang bagaimana menjadi dampak naiknya harga haji maksud kami dari biaya haji 2023 nanti akan kita nantikan dan juga kita saksikan bagaimana nantinya dari komisi 8 akan memutuskan berapa biaya haji yang pasti untuk 2023 ini nih Lu baik kita akan tunggu 13 Februari rencananya akan diputuskan terima kasih jurnalis Kompas TV Mas Nira Mawati selamat menikmati